Halo Juragan, jumpa lagi di channel Emel Tosima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setiap pedagang yang menjalankan usaha toko sembako ataupun usaha toko lontong pasti menginginkan untuk bisa belanja ke sales distributor ataupun ke agen-agen sembako Para pedagang itu sangat ingin sekali ya tokonya itu didatangi dan dikunjungi oleh sales ataupun agen distributor dengan alasan harganya itu lebih murah banyak promo dan juga barangnya diantar sampai ke toko sehingga menurut para pedagang hal tersebut itu sangat menguntungkan dan juga praktis serta mereka itu gak perlu repot-repot gak usah capek-capek pergi jauh-jauh puluhan ke pasar ataupun ke toko grosir kebanyakan dari kita ya para pedagang itu kesulitan ya kesulitan untuk mengetahui dimana sales-ales atau agen-agen sembako tersebut mereka gak tahu dimana tokonya dimana kantornya, dimana gudangnya mereka gak tahu siapa salesnya mereka gak tahu berapa nomor kontaknya itu kebanyakan para pedagang itu tergedala akan hal tersebut tetapi sesungguhnya ya kita itu gak usah repot-repot ya gak usah capek-capek untuk mencari mereka justru merekalah yang seharusnya mencari kita para pedagang ya agen-agen sembako tersebut sales-ales tersebut itulah yang akan mencari kita dengan sendirinya jadi kita itu gak usah mencarinya kenapa saya bilang demikian karena seorang sales, seorang agen itu tentunya dia dalam pekerja itu punya target salah satu targetnya ya setiap bulan para sales tersebut diharuskan harus bisa open new outlet atau bisa mendapatkan satu pelanggan baru minimal setiap bulan harus ada satu toko baru yang bergabung ke sales tersebut itu salah satu target mereka jadi kita gak usah capek-capek mencari mereka mereka pasti akan datang mencari kita dengan sendirinya lantas bagaimana caranya agar para sales tersebut mau datang dan berkunjung ke toko kita sebelum saya lanjutkan yang belum subscribe ya silahkan subscribe terlebih dahulu nyalakan notifikasi loncengnya dan jika Anda menyukai video ini silahkan tekan like tombol jempol ke atas dan juga bagikan videonya agar lebih manfaat bagi kita bersama oke terima kasih saya lanjutkan kembali ya cara agar toko kita itu bisa dikunjungi dan didatangi oleh sales ataupun agen distributor yang pertama yaitu Anda harus punya toko secara fisik ada bangunan nyata bangunannya terlihat jelas ada bangunan tokonya dan terlihat jelas di pinggir jalan oke bagi para pedagang yang cuma sampingan ya yang jualan di teras rumah atau di ruang tamu atau cuma hanya sekedar nempel di samping rumah itu biasanya para sales atau agen-agen itu tidak mau datang berkunjung karena tidak ada tokonya jadinya tokonya tidak jelas yang mana kemudian oleh karena itu usahakan untuk mempunyai toko secara fisik ya agar toko Anda itu dikunjungi oleh sales atau agen distributor kemudian cara selanjutnya yang kedua yaitu Anda harus membuat branding untuk usaha toko sembako yang Anda miliki maksud saya adalah Anda harus mempunyai nama toko ya sebagai identitas buatlah nama toko sebagai identitas dari usaha Anda lantas bagaimana agar para sales atau agen-agen tersebut bisa tahu nama identitas toko kita ya Anda itu harus membuat sepandu oke buatlah sepandu yang besar itu kemudian pasang di teras toko Anda di sepandu itu tuliskan nama toko Anda misalnya toko berkah barang-barang apa yang Anda jual poin pentingnya saja misalkan menyediakan sembako air isi ulang gas dan lain-lain itu sudah cukup yang penting identitasnya jelas Anda itu tokonya apa jualannya apa nanti insya Allah pasti akan didatangi oleh sales biasanya ya sales kalau lewat di jalan itu dia pasti akan toleh kanan kiri kanan kiri untuk melihat-lihat toko mana aja yang belum dikunjungi toko mana aja yang mau dijadikan open new outlet biasanya mereka akan lihat kanan kiri kanan kiri kalau dia melihat sepandu Anda baca toko Anda dan dia tertarik maka dia pasti akan datang ke toko Anda untuk menawarkan produk oke kemudian ya yang selanjutnya yang ketiga yang harus Anda lakukan agar bisa didatangi sales ataupun agen distributor yang ketiga yaitu akses jalan di depan toko Anda itu harus bagus harus bisa dilewati minimal mobil box itu wajib toko Anda harus bisa dilewati oleh mobil box hal ini itu berkaitan dengan proses pengantaran barang ya kalau toko Anda itu jalannya sempit enggak bisa dilewati mobil box lah terus kalau saat mengantar barang mau ditaruh di mana mau lewat mana maka dari itu kalau Anda ingin dikunjungi oleh sales ataupun agen distributor usahakan untuk membangun usaha toko sembahkot atau ternyata itu di pinggir jalan yang agak lebat depannya yang bisa dilewati oleh mobil box jika Anda mendirikan usaha toko sembahkot itu di gang sempit misalkan ya yang cuma bisa dilewati oleh dua motor ya kemungkinan besar para sales ataupun agen itu tidak akan mau berkunjung mereka bingung nanti untuk proses pengantarannya jadi tiga itu dipenuhi ya perseratan tiga ini ya ada bangunan fisik ada tokonya kemudian ada nama tokonya jelas oke jelas kemudian akses jalannya bagus atau bisa dilewati oleh minimal mobil box maka toko Anda pasti akan ditadangi oleh agen ataupun sales-salas distributor kemudian ya jika ketiga poin tersebut sudah Anda penuhi sudah terpenuhi tapi mengapa sales ataupun agen masih aja belum ada yang datang tenang aja jangan khawatir masih ada cara yang lainnya yang bisa mengundang agen ataupun sales untuk datang ke toko Anda yaitu mintalah nomor kontak sales atau agen-agen distributor ke toko grosir tempat Anda kulaan tempat Anda belanja Pak, Bu bolehkah saya minta nomor kontak sales wing minta nomor kontak sales unilever minta mayora dan lain-lain minta dengan baik kepada toko grosir tempat Anda kulaan ya dan apesnya Anda nggak dikasih tahu wah nggak bisa mas nggak bisa Pak ini selesnya nih nggak boleh nomor-nomornya dikasih tahu ke orang lain nggak usah patah semangat nggak usah kecewa tak kasih tahu caranya ya kalau nggak dikasih nomor kontak oleh toko grosir gampang Anda tiap hari itu nongkrong saja di dekat toko grosir tersebut ya nongkrong aja di dekat di sekitar sana nanti setiap hari pasti ada sales yang akan datang ke toko grosir tersebut Anda dekati sales tersebut Anda komunikasi yang baik lah kepada sales tersebut ya Anda bertanya-tanya dari sales mana barang apa aja yang dijual boleh minta nomor kontaknya suruh berkunjung ke toko Anda pokoknya pintar-pintar Anda untuk berkomunikasi dengan sales tersebut pintar-pintar Anda untuk merayu sales tersebut agar mau datang ke toko Anda agar mau memberikan nomor kontak ke toko Anda Anda itu nggak usah ragu nggak usah takut-takut nggak usah minder nggak usah malu-malu untuk mencari info-info tersebut yang namanya usaha itu memang butuh perjuangan oke juragan itu tadi yang saya sampaikan agar bagaimana caranya agar toko kita itu bisa didatangi oleh sales ataupun agen distributor semoga bisa dipahami ya bisa dimerti apa yang saya sampaikan tersebut salam selamat menikmati selamat menikmati